Hari ini tim penyidik koneksitas yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer kemudian Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta kami sampaikan telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara Dukaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat atau TWPAD tahun 2013 sampai dengan 2020 kedua tersangka ini yaitu pertama Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat sejak Maret 2019 Brigadir Jenderal TNI YAK status adalah penyidikan dengan surat perintah penyidikan nomor print 02 garis miring PM garis miring PM PD.1 garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 10 Desember 2021 hari ini baru sejak reka-reka media saksikan seorang saksi yang hari ini dipanggil telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan selawagai tersangka yaitu atas nama NPP yaitu pihak swasta selaku Direktur Utama PT Gria Sari Harta atau PT GSH yang bersangkutan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 02 garis miring PM garis miring PM PD.1 garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan hari ini juga tim penyidik menetapkan status tersangka dengan surat penetapan tersangka nomor 06 garis miring PM garis miring PM PD.1 garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 9 Desember 2021 pekerja media sekalian yang kami sampaikan bahwa terhadap kedua tersangka tersebut untuk tersangka Brigadir Jenderal TNI IAK ini telah dilakukan penahanan di institusi tahanan militer Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini dan untuk tersangka MPB hari ini dilakukan penahanan sesuai dengan surat perintah penahanan nomor print 01 garis miring PM.2 garis miring PM PD garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 10 Desember 2021 selama 20 hari ke depan terhitung hari ini tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 29 Desember 2021 yang bersangkutan ditahan di rumah tahanan negara atau rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung perbuatan tersangka disangka melanggar sebagaimana dihancam dalam pidana yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 8 junto pasal 18 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP Degar-degar sekalian untuk tersangka MPB sebelum dilakukan penahanan tersangka MPB dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab atikin dan dinyatakan tersangka sehat dan negatif dari COVID-19 selanjutnya perlu kami tambahkan berkata-kata sekalian tim penyidik untuk tersangka Brigjen TNI telah dilakukan beberapa penggeledahan oleh pus pomat yaitu berupa ruko mobil tersangka dan tanah terima kasih telah menonton! Terima kasih.